Halo assalamualaikum semuanya assalamualaikum man selamat aktivitas dan selamat mengerjakan tugas Nah saya lanjutin dengan nyuci piring di pagi ini ya mam karena ini tuh saya ambil videonya pada hari Rabu ya mam jadi pada hari Rabu ini saya tuh udah selesai masak ya mam tadi tapi gak saya record karena takutnya mam disini semuanya pada bosen yang saya kerjakan itu masak dan masak melulu ya tapi mau kayak gimana lagi ya mam ya namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya pasti kegiatannya itu-itu aja dan sekarang saya lanjutin disini nyuci piring dekat saya masak tadi ya mam karena tadi tuh saya masak rendang lagi karena anak-anak dan juga Pak Su tuh paling buen banget rendang ayam gitu mam jadi saya masak rendang sama bikin sambal gitu ya mam ya gak tau ya lupa nama sambalnya apa jadi saya udah masak tadi dan setelah saya masak itu saya istirahat sejenak tadi ya mam ya dan terus saya lanjutin lagi untuk melakukan aktivitas selesai saya istirahat tadi ya mam ya karena tadi tuh saya ngerasa lelah banget karena saya tadi tuh bangunnya subuh jadi masih ngerasa kayak capek aja gitu ya mam ya jadi saya istirahat sebentar setelah saya istirahat lanjut disini saya kerjakan setelah saya masak tadi ya mam ya disini saya cuci piringnya disini piringnya gak banyak ya mam karena sudah saya cuci dari semalam jadi gak numpuk banyak karena ini tadi tuh cuci piring bekas selesai masak dan juga bekas sisa makan pagi tadi mam jadi piringnya gak seberapa banyak ya mam oh iya disini karena saya kasihkan ngobrol saya juga disini mamnya Pak Mam semua Assalamualaikum dan gimana kabarnya hari ini dan gimana rutinitas dan aktivitasnya pada hari ini apakah udah gelar apa masih melanjutkan aktivitas dan gimana kabarnya saya harap semuanya dalam keadaan baik dan tetap diberikan kesehatan ya mam dan juga disini saya juga mau berterima kasih bagi yang sudah pengunjung baru bergabung terima kasih dan juga salam kenal dan terima kasih juga udah hadir dan sudah ngeklik video saya dan sudah nge-share video saya ke sosial media yang kalian punya dan juga ke komunitas kalian semua ya makasih banget semoga kebaikan kalian bisa dibalas dengan yang lebih baik dan sekarang saya juga mau lanjutin kegiatan lagi kembali lagi ke piring ya mam ya karena saya tuh takutnya nanti mam disini tuh bosan kegiatan saya yang itu itu aja jadi saya nge-recordnya pas saya selesai masak tadi ya mam jadi disini saya lanjutin nyuci piring tapi mau kayak gimana ya mam ya yang namanya ibu rumah tengah itu yang kegiatannya pasti itu itu aja nah setelah saya selesai nyuci piring disini oh iya mam itu ada sumpit anak pertama saya itu kalau setiap makan mie itu wajib banget pake sumpit ya mam gak tau kenapa karena dia suka banget yang namanya pake sumpit saya aja orang tuanya gak pandai mam pake sumpit siapa nih mam disini bisa pake sumpit komen di bawah ya mam karena saya tuh udah coba banget udah nyoba-nyoba gitu pake makan pake sumpit tapi tetep aja gak bisa ya mam ya tapi kalau anak saya laki-laki yang pertama itu paling bisa kalau makannya itu pake sumpit jadi kalau setiap dia makan mie itu yang ditanya itu sumpitnya gitu mam gak tau kenapa karena dia suka banget gitu mam nah setelah saya nyuci piring lanjut disini saya bersih-bersihkannya mam sisa-sisa atau bekas-bekas minyak-minyak bekas cipratan-cipratan minyak gitu jadi disini saya bersihkan semua agar dapurnya tetep terjaga dan tetep bersih gitu ya mam dan supaya penampakan yang lebih enak dipandang mata gitu jadi saya bersihkan deh gitu semoga mam disini gak bosan ya yang kegiatan saya itu-itu aja ya dan semoga mam semua disini tetep terinspirasi dengan kegiatan dan rutinitas ibu rumah tangga yang apa adanya seperti ini nah itu dia anak pertama saya yang mam lagi manjat-manjat gitu pas saya lagi nge-record dia dateng aja gitu manjat karena dia tuh ada yang mau diambil sesuatu gitu di atas jadi dia manjat aja gitu nah sekarang saya lanjut lap-lap bekas-bekas kami setelah saya makan tadi ya mam ya karena masih banyak kotoran-kotoran gitu dan saya lap-lap gitu ya mam setelah selesai saya lap-lap sekarang saya lanjutin nyapu gitu mam ini tuh merantakan banget ya mam karena tadi tuh gak sempat saya nyapu pas bangun sub itu saya langsung masak gitu ya mam ya karena gimana ya kalau kita tuh punya sakit lambung jadi kalau gak masak cepat itu kadang gak tau kenapa ya mam ya bangun pagi itu wajib banget yang namanya makan, makan nasi gitu ya mam gak pernah yang namanya sarapan walaupun sarapan pun kadang-kadang sih ya mam ya kadang-kadang kalau pengen aja kadang lagi males kerja atau kadang gak ada makanan atau kosong banget isi kulkasnya jadi saya tuh gak sempat ke pasar kita beli makanan aja di luar gitu gitu pun kadang-kadang sih ya mam nah setelah selesai saya nyapu lanjut disini saya mau beresin kamar ya mam nah disini tuh biasanya pak Su yang selalu tidur disini ya mam ya karena tempat tidurnya tuh gak kecil jadi muatnya cuman cuman muatnya sama pak Su aja jadi disini saya beresin bekas pak Su tidur gitu ya mam ya kalau saya tuh sering tidurnya di kamar depan kalau di kamar belakang ini selalu pak Su gitu ya mam ya karena yang di depan itu tempat tidurnya lebih gede gitu dan juga anak-anak juga lebih suka tidur di kamar depan gitu ya mam jadi kita tidurnya di kamar depan dan pak Su tidurnya sendiri disini gitu mam nah lanjut disini saya kibas-kibas gitu ya mam ya hampir kena anak saya gitu makasih kibas-kibasnya nah setelah selesai saya bersih-bersihkan kayak gini ya mam nanti baru saya kerjakan kamar yang di depan gitu udah deh nah sekarang saya lanjutin buka jendela dulu ya mam kamar depannya dan saya lanjutin untuk bersihkan dan saya rapikan bekas kami tidur semalam dan karena belum sempat tadi ya mam ya ini tuh udah siang banget udah pukul 10 siang gitu ya baru sempat saya bersihkan karena tadi tuh bukan magar tapi karena gak enak badan aja gitu ya mam oh iya mam karena ini udah di penghujung acara udah di penghujung video gitu mam dan juga saya disini juga mau berterima kasih ya mam sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir dan semoga mam disini gak bosan-bosan ya dengan kegiatan ibu rumah tangga yang apa adanya yang itu-itu aja dan juga saya disini juga berterima kasih yang sudah ngeklik video saya dan juga ditunggu video saya yang berikutnya yang gak kalah gak kalah seru dan gak kalah menariknya karena disini saya jarang banget nge-record anak-anak ya mam karena saya itu lebih menfokuskan rutinitas ataupun kegiatan ibu rumah tangga yang bagian ibu rumah tangga aja gitu ya mam ya tapi jarang banget nge-record bagian anak-anak karena juga kadang susah ya mam untuk kompromis sama anak-anak itu karena anak-anak lebih suka main-main di luar gitu mam jadi yang selalu sama saya itu adalah anak gadis kecil saya selalu setia menemani saya gitu ya mam nah lanjut disini saya rapi-rapikan dulu ya mam tapi disini gak saya kibas-kibas gak saya kibas-kibas ya mam ya karena saya gak punya apa namanya sapul lidi ya mam ya kalau disini namanya sapul lidi gitu mam jadi disini cukup kayak gini aja ya mam karena tempat tidur ini baru saya beresin baru saya ganti spray saya tuh disini ganti spraynya tuh cuma dua minggu sekali ya mam ya karena capek juga kalau saya minggu sekali ganti gitu mam bagian kan gak kotor-kotor banget gitu jadi gak saya ganti jarang banget saya ganti gitu mam karena masih bagus masih bersih aja gitu mam nah setelah saya bersihkan lanjut disini saya sapu-sapu ya mam ya udah gitu aja ya mam ya kegiatannya dan ini tuh kegiatannya pada pukul siang gitu ya mam dan juga ya udahlah kayak gini aja nah sekarang saya lanjutin lagi pada malam harinya ya mam abaikan sama jelbak dan bajunya yang itu-itu aja ya mam ya karena saya itu kalau yang namanya baju itu gak pernah nyetok gitu ya mam ya karena saya bajunya itu cuman beberapa aja karena gak suka ngoleksi baju gitu jadi yang dipakai cuman baju dan hijab itu-itu aja nah sekarang saya beli nasi ya mam karena pas udah makan duluan tadi jadi saya gak kebahagiaan lauknya jadi saya minta tolong minta belikan nasi padang gitu ya mam jadi disini saya makan sendiri sambil nyuapin anak-anak yang lain karena mereka tuh udah makan sih ya mam tadi cuman karena saya ngeliat saya beli nasi padang gini mereka juga kelaparan lagi dan minta disuapin gitu jadi disini saya makan bareng anak gitu ya mam disini saya beli nasi padangnya harga yang murah aja ya mam ya harga 10 ribu sih ya mam biasanya ini 10 ribu ya mam ya cuman gak tau ini tadi Pak Su katanya belanjanya 17 ribu aduh mahal banget ya mam ya biasanya gak pernah sih harganya sampai 17 ribu biasanya kan kalau segini banyaknya cuman 17 ribu cuman 10 ribu gitu mam udah setelah saya selesai makan lanjut disini saya mau minum obat vitamin tambah darah aja lagi ya mam dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh